Oke kita tes hasilnya, kalian perhatikan ini ada kurang kesempurnaan, jadi pada saat dengan rekaian ini relay tidak bisa aktif bila digabung dengan buzzer, kalian perhatikan, saya nyalakan, saya beri sinar pakai sinar biasa saja karena menggunakan laser terlalu sulit untuk mempaskannya, oke saya coba, kalian lihat tidak mengunci, Untuk mengatasinya, LED R nya kalian tutup, oke saya coba, bisa, jadi masalahnya transistor kurang kuat untuk meng drive buzzer dengan relay, jadi saya matikan dahulu, jadi caranya kalian bisa perbesar nilai R ini, atau menggunakan tutup seperti ini, oke saya coba lagi, Saya nyalakan, dia akan bunyi terus, saya reset, paham ya bro, saya ulang, saya ulang lagi, jadi mantap dengan penutup, Atau kalian perbesar nilai R nya Assalamualaikum, salam sehat bro, melanjutkan video saya mengenai laser alarm untuk pagar, seperti ini, untuk lengkapnya bisa kalian lihat videonya disini, oke seperti ini, kalian perhatikan, akan saya nyalakan, dia pasti bunyi, Bunyi, dan untuk matinya, saya beri sinar, Mati, bila terkena sinar laser, kenapa menggunakan sinar laser, Agar bisa jauh, kita membuatnya jadi bisa untuk 25 meter, atau 50 meter, tergantung kekuatan sinar laser nya, Menggunakan sinar biasa juga bisa, seperti ini, ini penerangannya sudah terang, kalian lihat, LDR nya tidak begitu, Artinya, artinya LDR nya, walaupun terang tetap aktif, kalian lihat, perhatikan, saya matikan laser nya, Oke, saya beri lampu yang biasa, Dia tetap akan mati, dan bila terhalang, berbunyi, Saya pakai laser saja, Oke, seperti ini, Oke, untuk permintaan yang pertama, bagaimana caranya, agar, pada saat, bunyi sekali, Dia akan bunyi terus, dan akan mati, bila di reset, Oke, namanya, bila sekali sentuh, bunyi terus, Di dalam elektronika, disebut dengan LED, Jadi, pada saat bunyi, Dan dilepas, dia akan bunyi terus, sampai di reset, Caranya, yaitu, kita membuat sistem LED, Oke, ini saya matikan dahulu, Oke, rangkaiannya sama, seperti ini, Akan saya coba tambah saja, di buzzer sini, Di kaki kolektor transistor, dan VCC 5V, Jadi, Akan saya tambah relay saja, seperti ini, Oke, ini 5V, kemudian ini kolektor, Seperti ini saja, kalian paralel, kemudian ini ground, Dan kita membutuhkan switch untuk mereset, Seperti ini terlihat, Oke, switch yang kalian gunakan, Switch, Push to break, Artinya, pada saat ditekan, dia putus, Jadi, terbalik dengan seperti switch biasa, Atau kalian menggunakan switch apa saja, Yang pasti awalnya harus nyambung, Dan untuk memutuskan, kalian tekan switchnya, Oke, ini kalian pasang ke sini nanti, Dari kolektor, Pin normally, Ini normally close, Jadi, pin normally open, Kalian gabung ke kolektor, yang ini, Seperti ini saja, Oke, mudah bukan? Saya buat saja, Oke, relaynya saya menggunakan relay bekas, Switchnya, Sebentar, saya punya switch, Oke, switchnya akan saya pasang di fix relay, Ini saja, Kuat, Oke, buzzer saya lem saja, Agar lubangnya tidak tertutup, Saya lem di sini saja, Samping-sampingnya, Seperti ini saja, Oke, saya lepas dahulu kabelnya, Oke, kemudian dari saklar, Akan saya pasang ke ground, Seperti ini, Terlihat, Ini ke ground, Saya pasang, Oke, sudah, Ini kabel negatif, Saklar, Dari emitter, Kemudian positif, Ketatoda relay, Oke, sudah, Ini positif, Oke, Kemudian, Anoda relay, Ke buzzer negatif, Ini buzzer negatif dahulu, Oke, buzzer negatifnya, Ke anoda relay, Ini anoda relay, Kemudian ke normally open, Ya, sudah selesai, Oke, kita tes hasilnya, Kalian perhatikan, Ini ada, Kurang kesempurnaan, Jadi, pada saat, Dengan rekan ini, Relay tidak bisa aktif, Bila digabung dengan buzzer, Kalian perhatikan, Saya nyalakan, Saya beri sinar, Pake sinar biasa saja, Karena, Menggunakan laser terlalu sulit, Untuk mempaskannya, Oke, saya coba, Kalian lihat, Tidak mengunci, Untuk mengatasinya, LDR nya kalian tutup, Oke, saya coba, Bisa, Jadi masalahnya, Transistor kurang kuat, Untuk meng-drive, Buzzer, Dengan relay, Jadi, saya matikan dahulu, Jadi caranya, Kalian bisa perbesar nilai R ini, Atau menggunakan tutup seperti ini, Oke, saya coba lagi, Saya nyalakan, Dia akan bunyi terus, Saya reset, Paham ya bro, Saya ulang, Saya ulang lagi, Jadi mantap, Dengan penutup, Atau kalian perbesar nilai R nya, Oke bro, Terima kasih telah berkunjung, Salam sehat, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.